Hai pada kemana deh Pesan short tinggal sih halim ini kali ini ke Bandung yang bener yang mana yang bener kemana ke Turki bawa mobil tapi berapa hari tahun kalau gue mau ke Jumlah gue yang itu ibu bububu Padang kemana ini aku mau pulang ke Medan aku pulang ke Medan mencari situlah udah-udah hati-hati aja dah oke sama resul begini aja bisa Sabian dan Ayus dikabarkan di Hasiri Haji Komad menjawab Begas sebelum lanjut jangan lupa untuk like follow subscribe dan share karena berbagi itu indah ayah Nisa Sabian Haji Komad menjawab rumor putrinya telah menikah siri dengan Ayus dengan tegas Haji Komad membantah kabar nikah siri antara Nisa Sabian dengan Ayus tidak benar itu saya akan tahu betul umi itu anak saya kata Haji Komad saat dihubungi wartawan Haji Komad juga memastikan Nisa Sabian tidak pernah menjadi berebut laki orang alias belakor dalam rumah tangga Ayus dengan Riri sebab menurutnya selama ini tidak ada gelagat Nisa Sabian selingkuh dengan Ayus itu sebenarnya bohong saya enggak tahu sebab dia ceria biasa aja gak ada yang aneh NPR Haji Komad Haji Komad mengatakan dirinya selalu memberi nasihat kepada Nisa Sabian sebagai anak selain mengingatkan sholat dirinya juga melarang putrinya itu untuk berbuat tidak pantas jangan tinggalkan sholat indari hal-hal kurang pantas ibu Haji Komad mengingat pesan kepada Nisa Sabian yang dikenal orang sebagai penyanyi relisi dia adik Ipar Ayus mengatakan dalam pertemuan keluarga waktu itu juga tak ada pengakuan soal nikah siri namun apakah Ayus dan Nisa berbohong atau tidak dia bilang bukan urusannya lagi kalau untuk pernikahan siri memang tidak ada pengakuan atau pembicaraan itu kata Tia yang merupakan adik Riri virus istri Ayus Sabia seingat Tia pertemuan keluarga waktu itu cuma permintaan maaf dari Ayus dan Nisa mereka berjanji tak akan merajut cinta terlarang lagi meski akhirnya kembali terulang lebih lanjut sejak mencuatnya kabar peseringkuan antara personil grup musik religi ini Riri dan Ayus sudah tinggal terpisah tidak diketahui apakah keduanya sempat bertemu demi anak atau bagaimana disinggung soal keberadaan Riri dan kondisi terkini Tia enggak bicara ia menyebut kakaknya saat ini hanya fokus lekas untuk bercerai semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa ambil hikmahnya ikuti terus kisah nyata selanjutnya semoga bermanfaat terima kasih